17,5 juta data invalid, data ganda yang dikeluarkan dari DPD yang telah secara kasar mata bisa dilihat dan valid dan bahkan sudah diapui oleh pihak KPU tentang data yang tidak bisa dilakukan hari ini adalah dari 17,5 juta data invalid, invalid itu artinya boleh digatakan semacam palsu begitu dan juga ganda karena bagaimana satu kakak, satu kakak yang kaku keluarga itu bisa menguat ribuan orang dan itu jumlahnya banyaknya ribuan. Jadi bagaimana dan banyak lagi hal-hal yang lain. Yang paling utama adalah temuan adanya grafik yang sangat menonjol pada tanggal-tanggal lahir tertentu 1 Juli, 1 Desember dan 1 Januari. Itu dalam statistik tidak mungkin terjadi karena sebanyak-banyaknya itu masih hanya 560 ribu orang yang lahir pada tanggal tersebut dan ini sampai 9 juta, kemudian 5 juta dan 2 juta, 2,3 juta. Nah, data ini memberikan sinyal kepada kita ada potensi kecurangan. Nah, kalau saya katakan dari aroma yang jelas karena rakyat tidak bisa dibohong, kalau survei bisa kita rekayasa. Nah, tapi kalau partisipasi rakyat, wajah mereka kemudian jelas-jelas berulang kali dikatakan ini adalah semangat kerakyatan bersama-sama, ini tidak bisa dibohongin. Nah, dari sini kita melihat kalau sampai ada kecurangan yang terjadi, saya dan teman-teman Pak Amir Rais, Pak Fadlizon, Pak Fahri Hamzah, Ustaz Makhir Nasir, dan Ustaz Zaitun Rasmin, dan juga Bapak Profesor Karim, Bapak Profesor, Ibu Profesor Ustaz Makhir, dan banyak lagi nama-nama lain, kami khawatir akan terjadi partisipasi rakyat besar-besaran dalam menyikapi tindakan kecurangan. Kalau itu sekarang disebut potensi kecurangan karena temuannya sudah jelas, 17,5 juta itu baru 6 provinsi. Nah, sekarang yang tidak mungkin adalah bahwa KPU mewakilkan temuan kecurangan itu, atau intruder ya dalam hal ini, peran intruder di dalam mungkin itu pada sampling. Jadi gini, one man atau one person, one vote, one value, ya prinsip ini adalah prinsip langgang abadi, ini tidak bisa diwakilkan. Kalau memang diwakilkan, berarti kita tidak perlu pilpres, pilpresnya sampling saja. Nah, ini yang menyebabkan kita sangat optimis bahwa tanggal 17 April, insya Allah, dari gerakan masyarakat, kelihatan wangi ya, bau kemenangan itu dari gairahnya masyarakat, itu sudah kelihatan semakin nampak nyata. Ya, saya kira itu yang paling utama. Kemudian mungkin kalau ada hal kedua, kita juga waspada kepada adanya warga asing ilegal. Jadi, setelah ada seorganisasi tangkap usir warga asing ilegal. Nah, ini juga harus kita sepakati bersama bahwa terlalu banyak hal-hal yang membuat kita bertanya-tanya, kenapa perusahaan-perusahaan itu semua menghadap ke laut semuanya, ya, dan kenapa saya sendiri mengalami juga di bandara-bandara saat malam, banyak sekali, seperti eksodus besar-besaran, seperti itu, seperti ada mobilisasi dari warga asing ilegal, ya, yang kita khawatirkan mereka ikut di dalam peristiwa yang harusnya hanya diikuti oleh warga negara. Jadi, warga asing itu warga asing mana? Ya, warga asing ilegal. Semua orang yang punya visa, misalnya visa-nya visa wisata, tapi dia kemudian bekerja. Atau dia punya visanya itu melampaui batas, itu sudah pasti. Tapi ada kecenderungan juga, mereka selain mereka bekerja, mereka juga mengikuti pilpres ini. Nah, ini ilegal sekali kalau ini, atau mereka memiliki senjata, gitu. Jadi, ini hal-hal ilegal yang saya kira operasi justisia sebetulnya dulu itu sudah bagus, ya. Nah, sekarang apakah ada, saya menghimbau, apakah ada pihak-pihak dari pemerintah daerah yang betul-betul concern, yang pulau-pulaunya atau yang daerahnya itu memiliki atau memiliki izin-izin dari usaha-usaha yang menghadap ke laut, ini mau memperhatikan hal ini. Jadi, adanya peran dari warga asing ilegal, ya, atau potensi, ya, kita sebut potensi. Dan yang ketiga, ini juga harus diperhatikan, dalam proses kemenangan setiap kita pasti harus memperhatikan ada hak-haknya orang-orang di penjara, orang-orang di rumah sakit, orang-orang yang sedang berpergian, berpergian di bandara-bandara, ya. Kemudian ada, apa namanya, di rumah-rumah, katakanlah rumah-rumah yatim atau di dalam penjara, ya, pastinya. rumah sakit, ya, terutama rumah sakit, ini harus ada penanganan secara khusus, ya. Itu saya kira yang menjadi perhatian kita.